Jakarta 17 Agustus 1945 Guys, tau gak kamu? Awalnya proklamasi akan dikumandangkan pada tanggal 15 Agustus 1945 atas desakan para pemuda yang dipimpin oleh Soekarni Nah, karena tanggal 15 Agustus ini bertepatan dengan menyerahnya tentara Jepang dari sekutu Namun Soekarno ternyata tak mau buru-buru Jadi dia, Bung Karno memiliki pandangan tersendiri soal kapan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Jadi Bung Karno ini terkesan gak mau ngelayani para pemuda yang sedikit bawel, sedikit mendesak dia Dirinya ternyata sudah merencanakan nih seluruh pekerjaannya akan dijalankan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Diakui di bukunya Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia Dia ternyata adalah orang yang mistik Karena dia suka klinik, dia paham kejawen Jadi dia juga tidak bisa dong menerangkan dengan pertimbangan akal sehatnya Kenapa dia suka mistik? Hanya saja dia merasakan dan punya feeling kuat Bahwa angka 17 ini adalah angka keramat dan angka yang dianggap suci Ada beberapa faktor yang mengkeramatkan angka 17 ini Yakni saat itu sedang bulan Ramadan dan semua sedang berpuasa Dan saat itu pula bertepatan dengan hari Jumat Pasaran Legi Menurut dia, Jumat adalah hari yang bahagia dan suci Dan menurut Soekarno pula, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Orang Islam sembahyang sebanyak 17 roka dalam sehari Dan dia percaya kesucian angka 17 ini bukanlah buatan manusia Atas faktor-faktor itulah Soekarno yakin banget Kalau dia akan memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya